Intro Orang kalau senang ibadah, itu gak senang maksiat Kalau senang maksiat berarti ibadahnya belum nikmat Kalau orang senang maksiat, pasti dia gak senang ibadah, kalaupun ibadah dan nikmat Salat-salat terpaksa, suka mengulur waktu salat Tapi lucu, disiplin melihat jam waktu salat Salat juhur, masih setengah satu, masih jam satu Dia lihat lagi jam setengah dua Setelah tiga mulai gelisah dia, dia tanya temannya asal jam berapa Bukan untuk salat asal, salat Begitu salat dia cepat Dan hanya ada di Indonesia, di seluruh dunia Hanya ada di Indonesia Salat terawih, dua puluh berswitir tiga rakat ditempuh hanya tujuh menit Hanya ada di Indonesia Ini dines record work Ikhwat al-iman Salatnya sekedar mengugurkan kewajiban yang penting sudah salat Begini Masuk perguruan tinggi yang nartar banyak Ratusan ribu Tapi yang lulus diterima Hanya seribu, seribu seratus, seribu lima ratus Yang puasa Ramadan Banyak Pesertanya banyak Jugaan Memenuhi syarat Lapar, haus Mengendalikan diri dari subuh sampai madri Tapi yang diterima tidak banyak Kamen saw ini Laisalamin si'ami ilal jual atas Betapa banyak mereka yang berpuasa Tetapi yang didapatkan cuma lapar haus Berapa banyak mereka yang sholat Yang diterima hanya capeknya Berapa banyak mereka yang haji Yang didapatkan cuma gelarnya Surban palit Ya, ya, ya Abdi mah tetiasa bahasa sunnah Benar Allahu Akbar Begitu pulang gak dipanggil haji Ngambak dia Aku sudah antri sekian lama Witting list 8 tahun Begitu abdi berangkat dipanggil Cuma namanya Sudah haji tau Gugurlah nilai Haji Walaupun dia penuhi syaratnya Kita ingin diterima oleh Allah Dan tanda tanda diterima Gampang Masuk Bulan syawal Kelihatan syawal artinya meningkat Puasa yang sudah 30 hari 29 hari Dia lanjutkan lagi dengan sawal syawal Tanda meningkat imannya Maka itu puasa syawal Teskes Apakah hamba itu orang yang bertakwa Ada yang meluhai Ke puasa 30 hari Puasa lagi Orang beriman sedih Ditinggalkan Ramadan Dilibur oleh Allah dengan sawal syawal Sekali lagi Ikhwahillah Orang beriman lebih memilih Kenikmatan rohani ketimbang jasmani Karena itu orang beriman Jarang tidur Malamnya begadang Sahirun layal Karena beribadah Dan banyak minta ampun kepada Allah Perhatikan Surah az-zariyat Ayat 17 dan 18 Orang-orang beriman itu di waktu malam Sedikit sekali rehatnya Sedikit tidurnya Karena mereka banyak minta ampun kepada Allah di waktu sahur Tidur itu nyaman Tapi ditinggalkan oleh orang beriman Dalam surah az-zariyat Orang-orang beriman menjauhkan punggungnya Dari tempat tidurnya Karena takut kepada Allah Takut azab Allah Takut siksa di akhirat nanti Dan mereka sangat berharap Pada ridho Allah Rahmat Allah Ampunan Allah Surganya Allah Dan mereka mengintahkan sebagian harta mereka di jalan Allah Menjauhkan punggungnya dari tempat tidurnya Dan orang beriman memilih banyak lapar ketimbang kenyang Dan rasul tidak suka orang beriman Yang perutnya lebih besar daripada dadanya Bahwa Allah senang berpuasa Senang berpikir Ini to'muruh makanan rohani Setiap lapar zikir itu Memundang rahmat Allah Senang tanda burul Quran Ikhwah mau cari jodoh yang mudah Istiqbar Surah Nox 10, 11, 12 Dengan istiqbar insya Allah Allah berikan jodoh Lamar Ingin diterima Tidak ditolak Istiqbar Istiqbar dulu seratus kali Lamar Ditolak Baca Makin Lima ratus kali Astagfirullah 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 Lima ratus kali Lamar Ditolak juga Munur Seribu kali Lamar Ditolak juga Cari yang lain Tentang jodoh Allahu Akbar Pasti ada hikmahnya Bus lewat Tunggu Tunggu Biarin lewat Ada trans Jakarta Sabar Selalu membawa hikmah Senang membaca Quran Ini Ustaz Maulana Beliau ini Imam Besar Masjid Azikra Sepuluh Penghafal Quran Terbaik di dunia Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha Ilallah Allahu Akbar Jadi tidak bisa ketemu Kenikmatan rohani Dengan kenikmatan Jasmani Pilih Kalau orang yang milik Kesenangan Jasmani Dia banyak bicara Yang tidak penting Yang tidak perlu Dia senang jalan-jalan Di mal-mal Orang beriman Tidak bisa Ngapain di dunia ini Tidak lama Kita punya tugas hidup Arifin Masuk Jakarta Tahun 79 Sampai sekarang Tidak pernah kemona saya Naik Ngapain Gitu naik Sekali-sekalinya Kedupan Itu pun karena Kiai 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 Kumpul Datang dari Kalimantan Dari Jawa Kumpulan ulama Datang Minta diajak Kedupan Sekali-sekalinya 23 ulama Ingin tahu beliau Yang namanya Ngajak Kiai Tetap saja pakai sarungan Masuk Dupan Astagfirullah Astagfirullah Tapi masuk terus Masuk terus Itu naik kapal Ayah yang Astagfirullah Astagfirullah Lagi yang kapal kecil Yang turun Semuanya air Sarungnya Parabang Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Masya Allah Tapi yang menarik Kiai Kiai Dalam keadaan Berbudu Jalannya nunduk Sekali-sekali Melihat Astagfirullah Nunduk lagi Allahu akbar Senang Sama Pak Kiai 12 menit 16 menit Arifin ingatnya 12 menit Waktu itu sebelum azan Sudah kumpul di masjid semua Di masjid Anjil Ya Allah Berdoa semua Begitu pulang Nah Arifin Kapan ngajak kita lagi Subhan Belum pulang Allahu akbar Walillah Hilham Itulah sekali-sekalinya Kembali Sering sekali Kemarin baru pulang Dari kebali Ceramah Di sana Zikir di sana Gak pernah ke pantai kuda Ayah pernah ya Allahu akbar Walillah Jadi Karena memilih Kesenangan rohani Dunia ini Tidak lama Orang beriman Punya Iyau sunnah Coba Iyau sunnah Supaya semuanya Bermanfaat dalam hidup sebentar Mari kita doa Dihwa Kita sunnahnya Tidur lebih awal Harifin Walaupun sering Kampil televisi Tidak lihat televisi Sekali-sekali Melihat itu pun Di Youtube Supaya Nggak ada iklannya Karena tiba-tiba Bagus Kadang-kadang iklannya Yang merusak Ceramahnya Tidak bagus Tidak lihat itu iklan Astagfirullahaladzim Kadang-kadang iklannya Ganduk Astagfirullahaladzim Padahal habis ramah Susah juga ya Hayah Harus Sempa tiki cana Punya TV Yo Oh insya'allah Yo Oh ada TV Benar Yo Tidur lebih awal supaya bangun lebih awal, jadi mau tidur saja sampai niapin pakaian jadi pakaian bahkan istri Arifin tidak mau disiapkan, supaya pas seleranya, jangan sampai begitu bangun disibukan dan mencari pakaian karena waktu dunia sebentar, apalagi waktu malam yang paling berharga, sangat berharga, sangat istimewa, jangan disiasiakan yang dihabiskan mencari pakaian berlama-lama Allah wakil alangkah ruginya orang yang tidur di waktu malam itu gak bangun-bangun malam sampai Rasul bersabda seandainya engkau melihat orang yang tidak bangun surat malam itu di pagi hari kau akan melihat bekas pipi setan di teringanya sayang sayang gak kelihatan dan untung juga gak kelihatan kalau kelihatan pipi setan semua disini bayangkan ada orang yang seninggu gak tahajud ada yang sebulan ada yang bertahun-tahun gak tahajud alangkah butaknya telinga alangkah baunya telinga Arifin ingat ketika ada rukun yang bertobat dan dia selalu berhasil nyantet selalu berhasil dan dia bertobat dan dia bertobat sayang dan muliana dan dia tanya kamu berhasil nyantet apa ada cerita yang menarik pak ustad sebelum nyantet kalau dukun itu benar-benar dukun pasti dia minta waktu siapa yang mau kamu santet si pulan mana fotonya saya minta waktu nah itu dukun hebat dukun yang hebat minta waktu kamu datang lagi berikutnya dia cek dulu si pulan ini lalu si jin yang dekat dengan si dukun ini perhatikan surah jin ayat 6 surah jin ayat 6 ada laki-laki manusia yang bekerja sama dengan laki-laki dari jenis jin lihat ada kerja sama laki-laki ini nanya sama jinnya yang sudah menjadi sahabatnya CS cek si pulan ini ini cek ini ceknya kapan? malam disini jadi tahu kehebatan tahajud dia cek ternyata orang ini tidak tahajud sudah datang orang yang mau mesan nyantet orang ini dapat silahkan bayar maharnya terjadi transaksi dia santet tapi kalau dia tahu itu tahajud dukun ini tidak berani subhanallah itulah keistimewaan tahajud ikhwah kemudian istighfar di waktu sahur tagabur Quran menjelang subuh ayah bisra subuh baca Quran subuh berjamah di masjid tidak keluar kecuali israk kemudian sholat duha terjaga wudhu terus-menerus istighfar zikir wirid setiap kesempatan sedekah dan orang-orang beriman itu hobinya sedekah sedekah itu membuat tubuh ini menjadi kuat sedekah itu membuat rahmat Allah cepat turun sedekah itu mengundang pertolongan Allah 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 menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya baik bunda ayah semua kita berdoa hadirkan hati sungguh-sungguh dan ini doa mustajak karena selesai Ramadan semuanya bersih mari kita berdoa hadirkan hati alhamdulillah alhamdulillahirrabbilalamin hamdan na'aminin hamdan syihaqirin hamdan yuakini amah wa yukafi'umazidah rabbana lakal hamdu kamar yambaki lijalali wajikal karimi wa'azimi sultani Allahumma salli wa sallim wa la rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi'is'ahnin ilayah mitni angkat kedua tangan Allah malu tidak mengijabah hamba yang mengadahkan tangan kepada Ya Allah jadikan dalam semua aktivitas kami Allahumma inna nas'aluka ridha kawal jannah wa na'udu bikalin sahati kawal nah Allahumma inna kabhun kirim uribul amfafu anayya kirim Allahumma inna nas'aluka selamatan biddin wa ambiatan bil jasad wa ziyadatan dirilni wa barakatan dirizki ya rahman ya rahim ya ghoffur ya tawaf berilah pada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat dapat rahmatmu saat-saat kami wafat dapat ampunanmu setelah kami wafat ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut ya Allah ya rahman ya rahim ya ghoffur ya tawaf saat tiba jadwal kematian untuk kami kami mohon ya Allah wafatkan kami yang mengangkat tangan ini dalam keadaan beriman dalam keadaan islam dalam keadaan berwudu dalam keadaan berzikir dalam kelezatan istiqamah Allahumma hakik ladikta wal istiqamah dalam kerinduan berjumpa denganmu dan lisan kami lisan kami di akhir hayat kami engkau bimbing mengucapkan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammad ya Allah ampuni seluruh dosa kami maamkan seluruh kesalahan kami Allahumma jala minal a'idina wal fa'idin bersihkan seluruh dosa kami dan jadikan kami hamba-hambamu yang bertakwa fa'idina wa'alimna hikmat al-qur'an wa sunnata nabiika muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa hakikna bitaqwa la istiqamah khasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawala wa ni'mal nasir la halla wa la quata illa billahi al-aliyyil al-azim rabbana adina bidunya khasana wa bil-akhirati khasana wa qina adamana subahana rabbika rabbil izzati amaya sibut wa salam alal mersalina alhamdulillahi rabbil suruh